Shalom saudara Ada firman Tuhan yang berkata saudara Di dalam dua korintus dikatakan Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menawangi aku Saudara percaya kalau roh kudus sudah turun atas kita hari-hari ini saudara amin Saudara saya berkata buat saudara hari-hari ini saya meliasakan Begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saya Tapi setiap anugerah yang kita alami saudara Itu bukan berarti kita akan mengalami kesenangan atau kebahagiaan terlebih dahulu saudara Saya mau share sedikit tentang kehidupan saya saudara Kira-kira dua tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu bahkan saya sepakat dengan Panglima saya untuk renovasi rumah kami Pada saat kami renovasi Kami dapatkan pinjaman saudara Dan waktu itu ibu sudah ngomong sama kami persentase untuk rumah Dan persentase untuk kami mengembangkan buat model kerja Tapi saudara tahu kami turutin saudara 60% buat rumah 40% buat model kerja Dan secara manusia 60% itu tidak cukup buat kami bangun rumah saudara Tapi saya mau berkata buat saudara Kasih karunia Tuhan cukup buat kita semua saudara Melalui hambanya kami sepakat Dan saya melihat saudara Dengan 60% itu kami bisa bangun dengan pengeluaran 120% Dengan hanya modal 60% kami bisa selesaikan rumah kami Tapi yang jadi masalah saudara Waktu itu yang namanya saya hidup dalam kenyamanan saudara Karena saya tahu Saya sudah punya usaha sedikit Saya juga sudah pelayanan di mana-mana Tapi sekali lagi saya mau berkata buat saudara Tuhan tidak suka kita nyaman saudara Bukan berarti Tuhan tidak suka kita istirahat saudara Tapi Tuhan ingin kita terus lari dan lari Sampai puncak destiny yang Tuhan tetapkan saudara Pada saat itu saya tahu saudara Tuhan ngomong sama saya Nak sudah nyaman ya nak Saya cuma bilang iya Tuhan terima kasih buat semuanya Memang saya orang yang cukup bebal kadang-kadang saudara Waktu itu ibu ngomong sama saya sekali lagi Step hati-hati ya Step Kejar Tuhan terus, kejar Tuhan terus Dan saudara tahu Saya tetap pelayanan saudara Tapi jujur hati saya sudah berubah saudara Dan saudara tahu menedak Tuhan hajar saya Uang yang buat modal kerja saya Mendedak di bawah kabur teman saya saudara Disitu saya stres saudara Waktu itu saya gak berani ngadep sama ibu Tapi akhirnya saya ngadep sama ibu Saya bilang bu saya salah lagi Tapi saya bersyukur punya Panglima, punya orang tua Punya sahabat yang begitu Tahu kesulitan kami dan dia berkata Yang bisa menyelesaikan ini hanya Tuhan Kejar Tuhan terus Dan ada satu kata yang beliau ngomong Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu Itu terbaik buat semuanya Saudara saya mau berkata buat saudara Saya tetap manusia Saya tetap pelayanan Saya tetap hahahi depan teman-teman saya Tapi di hati saya ada kemarahan sama Tuhan Mendedak saya punya badan turun drastis saudara 8 kilo dalam waktu 1,5 bulan saudara Waktu itu tidak ada orang yang tahu saudara Dan saya pun tidak tahu saudara Dan pada saat kami check up Saya punya gula ternyata luar biasa tingginya saudara Sampai 400 saudara Tapi saya mau berkata buat saudara Waktu itu yang namanya istri saya dan keluarga besar Saya kalut semua saudara Dia suruh saya makan pantang saudara Kasih nasi beras hitam, beras merah, apapun loh saudara Yang penting saya pusing sembuh saudara Tapi saya mau berkata buat saudara Dalam 2 minggu Tidak pernah turun saudara gula saya Lalu suatu pagi jam 3 pagi Saya biasa 2 jam 4 saudara Jam 3 Tuhan bangunkan saya Dan saudara tahu saya itu selalu terbiasa Sering nyari-nyari film buat saya Seminar narkoba saudara Waktu itu saya buka film itu saudara Film tentang cerita seseorang Yang sedang lari, perlombaan lari saudara Pada saat dia lari di tengah jalan Dia jatuh saudara Tapi dia teruskan lari itu dan jatuh lagi Akhirnya tidak bisa bangun saudara Pada saat dia tidak bisa bangun Ada seseorang yang menghampiri dia Ternyata itu orang tuanya Dan bapaknya Dan bapaknya gendong dia saudara Sampai ke garis finish Pada saat saya lihat itu saya tahu saudara Itu saya Jujur waktu saya sakit itu saya bilang Tuhan saya sudah selesai Saya mau mati saudara Dan saudara tahu Tuhan berkata sama saya Nah Tugasmu belum selesai Terus percaya sama aku Dan saudara tahu Firman ini berkata buat saya Di dalam kelemahanmu anugerahku cukup daripada aku Saudara saya bertobat Dan saya bilang Tuhan aku marah Sama engkau Mampuni aku Dan saudara tahu Mendadak pada saat itu saya dipegang Saya punya kepala Saya merasakan ada air kembali yang masuk dalam hidup saya Dan saudara tahu Dua minggu kemudian Saya punya darah kembali normal Saudara gula darah saya saudara Tapi Tuhan tidak bicara seperti itu saudara Biar bagaimana Saya punya kewajiban dan tanggung jawab buat keluarga saya saudara Dan saudara tahu waktu itu saya sedang punya uang Uang saya tinggal 300 ribu buat dua minggu Saudara Dan saya tahu seminggu kemudian saya mesti bayar angsuran rumah saya Saya waktu itu sedang benar-benar marah Dan saya bilang Tuhan aku mau marah sama temanku Saya sakit sama dia kenapa saudara Ini orang saya ambil dari office boy saudara Saya ajarin saudara Sampai dia jadi pinter Sampai dia jadi orang Dipercaya orang buat dikasih modal segala macam saudara Saya datangin rumahnya saudara Saya dalam kemarahan Saya bilang Tuhan aku mau marah Saya mau obrak abrik Oke saya bilang Saya dikasih bajingan saudara aja Saya diorang mesti saya Saya mau ke rumah teman saya Saya mau marah-marah disana Saya bilang Pokoknya kalau ada barang apapun yang bisa saya ambil Saya mau ambil saya bilang Karena saya tahu dia mesti bayar hutang saya Saudara tahu Bro kudus tidak ngomong apa-apa sama saya Saya jalan ke rumahnya Dan pada saat saya sampai rumahnya Rumahnya tipe 36 saudara Dan di dekat rumah itu ada tulisan pelang Dalam pengawasan bank mandiri Waktu itu kemarahan saya turun 50% saudara Saya tahu rumahnya mau disita Saya masuk ke rumahnya saudara Saya melihat bangku yang sudah lusu saudara Dan saya lihat teman saya sedang terbaring Sakit Ditemani oleh istri dan anak-anaknya Anaknya ada tiga orang saudara Yang paling besar kelas 3 SD Tapi semuanya kurus kayak busung lapar saudara Pada saat saya lihat itu Tuhan roh kudus ngomong sama saya Engkau pernah mengalami hal ini Bahkan jauh lebih menderita Tapi aku tidak pernah marah sama engkau Saudara tahu Saya melihat teman saya Di hati saya kemudian ada belas kasihan Dan saya panggil dia dan saya berkata sama dia Hanya ada satu cara Supaya engkau bisa kembali bangkit Hanya bersama dengan Tuhan Yesus Saudara-saudara tahu Lima orang itu saya tuntun terima Yesus saudara Dan mereka tidak berani nolak saudara Karena mereka punya hutang sama saya Saya bilang pokoknya ikuti doa saya Saudara tahu Mereka ikuti doa saya Saya tahu istrinya itu terpaksa ikuti doa saya Tapi tidak punya pilihan saudara Karena suaminya hutang sama saya Kadang-kadang perlu dipaksa sedikit saudara Saya paksa saudara Pada saat mereka sudah bilang amin Saya mau pulang saudara Roh kudus ngomong sama saya Berikan uangmu semua buat dia Saudara tahu Saudara tahu Terus saya bilang Tuhan Uangku tinggal 300 ribu Minggu depan Aku mesti bayar angsuran rumah Tapi roh kudus mendadak ingatkan saya Bagaimana saya hidup dahulu Hanya bergantung sama Tuhan Saudara tahu saya ambil uang saya Saya kasih buat istrinya Bu Ini buat ibu Dan keluarga Pada saat saya kasih saudara tahu Apa yang terjadi Mendadak istrinya Itu berdiri saudara Dia cium kaki saya saudara Sampai saya bilang janganmu Jangan cium kaki saya Terus dia ngomong satu hal Terima kasih pak Saya baru tahu Ternyata orang Kristen Tidak seperti apa yang saya pikir selama ini Saya baru menemukan satu orang Kristen Suami saya utang Tapi Bapak datang ke tempat kami Tidak marah-marah Bahkan Bapak mendoakan saya dan keluarga Bahkan Bapak kasih kami rejeki Untuk menghidupi kami Saudara tahu Pada saat saya pulang Tuhan ada di sebelah saya Dan dia ngomong gini sama saya Nah Aku akan bawa engkau Lebih dari yang sekarang Apakah engkau percaya Saudara tahu Saya cuma bisa bilang Tuhan Aku percaya Saudara tahu Lima hari kemudian Saya ketemu dengan salah seorang teman saya Teman saya di Blok M kantornya Saudara Saya waktu lihat WES Perjalanan dari Bekasi ke Blok M Tiga jam Saudara Ada suara yang ngomong gini sama saya Rumah dia kan di cawang Lebih baik lu ke cawang aja Nanti hari minggu Daripada lu sekarang macet Tapi saya cuma bilang sama Tuhan Aku sudah janji Tuhan Meskipun macet aku tetap datang Karena teman saya itu ngomong sama saya satu hal Waktu dia cuma hanya satu jam Karena dia punya waktu buat makan siang doang sama saya Saya datang jam sembilan Saya berangkat Jam dua belas saya sampai disana Saya ngobrol saudara Ngobrol sama dia Dan saudara tahu pada saat saya pulang Dia nanya gini sama saya Steff Kamu punya rekening gak Selain BCA Saya bilang Ada saya bilang Rekening saya mandiri Tapi gak teru aktif Saya bilang Terus dia ngomong gini Saya bilang kenapa kamu ngomong iya Kayak seperti nyesal Tadi pagi pada saat Saya sedang doa sama istri saya Istri saya suruh saya Kasih berkat buat kamu Cuma pada saat Dibilang jumlahnya Saya kaget Saya bilang dalam nama Yesus Bukan itu katanya Dia pikir itu bukan dari Tuhan Saudara Jadi pada saat dia Jalan ke kantor Dia bilang Tuhan Kalau Stefanus punya rekening Selain BCA Itu daripadamu Dan aku akan transfer uangnya Dan saudara tahu Pada saat dia transfer Uang itu cukup buat Saya bahar angsunan rumah Saudara Anugerah Tuhan Tidak pernah Saudara saya Menjalan hidup saya Ini bukan gampang Saudara Ibu setiap minggu Pasti lain saya ngomong Steff Kamu punya uang gak Steff Dan saya selalu ngomong Saya ada Bukan karena Saya gak mau terima Berkat dari ibu Tapi saya mau belajar Saya percaya dengan Tuhan Yang tidak pernah gagal Dengan janjinya Saudara tahu Tuhan bukakan pekerjaan Buat saya jadi Saya jadi supir Uber Saudara Saudara bisa bayangkan Saya naik Innova Saya jadi supir Uber Saudara Dari Dari Kemang ke Bekas Kemana ke Grand Mendepolitan Cuma 15 ribu Saudara Tidak cukup buat Bayar bensin saya Saudara Tapi Tuhan Menda ngomong sama saya Nah setiap ada Perkara yang kecil Aku akan memberikan Perkara yang besar Buat engkau Saudara tahu Saya nyetir Saudara Uber Dan Saudara tahu Setiap saya Ngantar Penumpang Tuhan izinkan Saya bersaksi Tenang hidup saya Dengan setiap Penumpang saya Dan Saudara tahu Pada saat tarifnya 15 ribu Mereka rata-rata Kasih saya tip 100 ribu Sampai 200 ribu Saudara Saya cari penumpang Saudara Di stasiun Bekasi Itu mereka ada pada pulang Saya terima Lima orang Satu keluarga Saudara Pada saat Dia lihat mobil saya Mobil saya ada tabut Saudara Dia bilang ini Bapak orang Kristen ya Saya bilang Iya saya orang Kristen Mereka ngeliatin saya Dari atas ke bawah Saudara Mereka mau turun Sudah gak bisa Saudara Karena saya sudah tutup Pintunya ya Udah terima order Saudara Saudara tahu Dia ngece Saudara Terus saya bilang Bapak Kristen Kenapa Mendedak saya bilang Sama dia Tuhan menyelamatkan Hidup saya Menedak Saya bisa lancar Ngobrol sama dia Ngobrol Kita berdebat Tapi berdebat Dengan halus Saudara Dan saudara tahu Pada saat Dia mau turun Dia ngomong begini Pak Kapan-kapan Kapan-kapan Saya telepon Bapak ya Pak Saya mau tahu Lebih jauh Tentang Isa itu Siapa Dan saya mau berkata Buat Bapak Ibu dan saudara Sekali Orang itu Baru tiga bulan Yang lalu Telepon saya Ternyata Orang itu Orang Medan Kerjanya Bagian pajak Tiga bulan Telepon saya Saya ngobrol Sama dia Dan lewat Telepon Saya ajak Dia terima Yesus Saudara Satu hal Yang saya mau bilang Buat saudara Hidup ini Karena anugerah Tidak pernah Ada kita yang kuat Saudara Semuanya lemah Tapi Tuhan Jelas berkata Di dalam ayat ini Di dalam kelemahanmu Teretak kekuatan Yang daripada Tuhan Saudara Kemarin Saya baru dapat Hadiah lagi Dari Tuhan Saudara Saya dikasih Voucher hotel Nginep di Bintang 5 Di Bali Saudara Saya bukan Lihat hotelnya Saudara Pada saat Saya masuk hotel Itu Saya melihat Tuhan Di sebelah saya Dan berkata Nah Aku Tuhan Yang tidak pernah Sejalan dengan pikiranmu Pikiran ku Lebih jauh Daripada apa yang kau pikirkan Saudara tahu Saya Saya nginep Tidak bisa Ngomong Saya Saudara Saya hanya bilang Tuhan Untuk apa aku disini Tuhan nyawa bilang Aku ingin bersama Engkau Dan Tuhan Banyak bicara Sama saya Dan satu hal Yang dia bilang Mendadak Tuhan Kasih saya film Saudara Waktu saya Dalam Perjinahan Dalam segala macam Tuhan cuma bilang Satu hal Di dalam kelemahanmu Aku akan memberi Kekuatan Asal matamu Tetap tertuju Kepadaku Saya pergi ke pantai Saudara Ada gelombang Begitu banyak Saudara Mendadak Tuhan bilang Monas Adalah riak-riak kecil Yang aku buat Buat Indonesia Tapi gelombang itu Saya melihat gelombang itu Meskipun tidak kita Undang Saudara Gelombang itu terus jalan Jalan Dan menghampiri kita Saudara Dan Tuhan berkata Satu hal Ready or not Gelombangku Akan datang Menghantam Indonesia Membawa seluruh jiwa-jiwa Datang kepadaku Saya cuma mau bilang Buat saudara Saya kotbah Di depan gelombang Saudara Saya bilang Gelombang lawatan Akan terjadi Aku metraikan Dalam nama Yesus Tapi pada saat Saya mau pulang Mendadak Tuhan bilang Lihat lagi Saya duduk disini Saya diri disini Saudara Itu biasa gelombang Menghampiri saya Saudara Tapi ini tidak Menghampiri saya Padahal itu jalan Tersama Saudara Terus saya bilang Tuhan kenapa Gelombang tidak ke saya Saya melihat Saudara tahu Gelombang dari sana Dari sini ada Gelombang juga Saudara Dan gelombang itu Menyapu Memotong Gelombang yang akan Datang Dan Tuhan berkata Satu hal Hati-hatina Dengan keletihan Hati-hati Dengan ketidakpercayaan Gelombang keletihan Dan ketidakpercayaan itu Akan memotong Setiap gelombang Yang Tuhan berikan Buat kita Saya mau bilang Buat saudara Bagus atau tidak Tuhan berkata Itu riakna Setapak awan Ku berikan Buat orang-orang Yang percaya Kepadaku Sebentar lagi Lima juta orang Bahkan tujuh juta orang Bahkan sepuluh juta orang Bahkan saudara tahu Tujuh miliar jiwa Akan Tuhan bawa Kepada kita Siap atau tidak siap Saudara Terakhir Suwan ngomong sama saya Unity Sepakat Adalah kunci segalanya Meskipun kita Tidak pernah mengerti Tapi belajar Sepakat sama Tuhan Saudara tahu Saya paling besar Dapat tip Dari uber Empat ratus ribu Saudara Itu cuman Gara-gara Satu Saudara Saya ditelepon Terima order Ada satu orang Telepon Pak Bapak tolong Jemput mama saya Dari permata Buana Ke Sumarekon Mall Serpong Saudara Oke pak Saya jemput Mamanya Ternyata Cacat Saudara Dan beberapa kali Uber datang Tidak mau terima Saudara Saya datang Saya bantu Angkat kursi rodanya Saya ngobrol Sama mamanya Saudara Mamanya bilang Kamu kok baik banget Sama Tante Saya bilang Tante Tante adalah penumpang saya Yang mesti saya layani Terus Tante Pada saat saya turunkan Di Sumarekon Mall Bekasi Eh Mall Serpong Dia pakai kredit kad Bayarnya Saudara Jadi saya tidak Nagi apa-apa Tapi mendadak Tantanya bilang Nak sebentar Dia kasih saya uang Saudara Saya bilang Tante Tante gak usah Ini berkat buat kamu Dan Saudara tahu 400 ribu Padahal tarifnya Tungguan 27.500 Saudara Saya cuma mau berkata Buat Saudara Nanti bulan Juni Saya izin Namanya Panglima Saya mau ke Amerika Saudara Kemarin saya sudah Ke Paris Saudara Pada saat saya ke Amerika Sudah ada orang Yang bayarin tiket istri saya Saudara Untuk saya pergi ke Amerika Saudara Itu bukan karena Orang itu Saudara Tapi karena Tuhan Berkata satu hal Apa yang tidak pernah Kau pikir Apa yang tidak pernah Kau bayangkan Itu semua Yang kau sediakan Buat anak-anakku Amin Saudara Amin Saudara Amin Saudara Saya mau ajak Saudara nyanyi sebentar Salah satu lagu Telah kulihat Kebaikanmu Saya tahu Banyak dari kita Mungkin letih Saudara Tapi satu hal Yang saya mau bilang Buat Saudara Setiap Saudara Merasa letih Belajar ingat Kebaikan Tuhan Kebaikannya Tidak akan pernah Habis dalam hidup kita Saudara Kebaikannya Kebaikannya Akan membuat Keletihan kita Hilang Bahkan kita akan lari Terus bersama dengan Tuhan Saudara Terus bersama dengan Tuhan Telah kulihat Kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau berjuang Kau dapat di aku Tetap seti Telah kulihat Telah kulihat Sampai hari ini Tuhan Kebaikanmu Siapa Saudara yang selalu ingat kebaikan Tuhan Boleh angkat tangan Saudara Saya mau berkata buat Saudara Mungkin Saudara sekarang sedang letih Sedang marah dengan siapapun Tapi saya mau berkata buat Saudara Kalau Saudara ingin terus ingat kebaikan Tuhan Dan Tuhan akan bawa terus Saudara terbang tinggi Taruh tangan Saudara di dada Dan biar Tuhan yang akan merestorasi hidup Saudara Sampai akhirnya kau dapat di aku Tetap seti Telah kulihat Telah kulihat Setiap kebaikan Tuhan Setiap kebaikan yang ditaruh di dada Tuhan Biar setiap keletihan mereka Setiap kemarahan mereka Setiap kemarahan mereka Tuh Tak kulihat Terindah Yang tak pernah habis Di hidupku Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapat di aku Sampai jumpa